hai oke kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara kita memotong bagian-bagian mobil di Carol draw ya seperti gambar mobil ini bisa dilihat ini ada gambar mobil yang terpotong melengkungnya landai melengkung ini seperti ada lekukan atau bulatannya dan ini potongan mobil seperti pajel ya Bagaimana kita melakukan itu cukup mudah ini ada contoh gambar yang belum dipotong ya kemudian saya akan memotong seperti bagian gambar yang pertama ini ya bisa dilihat di sini hal ini seperti ini Oke awalnya kita gunakan tool kita gunakan tool di spline-nya lalu kita arahkan kemari kita tentukan saja titiknya langsung kita tetap melakukan naik ya kan titiknya oke selesai untuk diketahui bahwasannya garis ini kita andaikan sebagai pisau ya jadi untuk awalnya pisau inilah yang kita klik atau garis inilah yang kita klik kemudian dengan tombol shift kita klik ya kita tekan tombol shift kemudian kita klik gambar mobil selanjutnya kita pilih trim oke selanjutnya arahkan kursor ke gambar mobil kemudian klik kanan pada mouse pilih brick bitmap ya RGB apart ini klik kemudian klik sembarang tempat kemudian klik bagian atas mobil dan kita tarik nah disini pisau yang kita anggap seperti garis ini kita hapus aja oke sekarang rekan-rekan bisa melihat mobil ini sudah terbelah menjadi dua ya oke selanjutnya bagaimana membuat ini kita oke kita kembalikan lagi ya kontrol J semua oke selanjutnya ingin memotong bagian-bagian seperti lingkaran ini ya ini tadi saya gambarnya saya grup sekarang saya angrup ya bisa dilihat di sini rekan-rekan ya seperti ini ini kita gunakan dulunya ini awalnya adalah lingkaran lalu arahkan saja atau buat lingkaran-lingkaran yang memotong mobil ini seperti ini ya kemudian kita buat kembali lingkaran yang sama memotong mobil usahakan jarak lingkaran ini menjauh mobil ya yang akan kita bagian potong-potong ya kemudian kita buat kembali yang kecil di sini oke selanjutnya kita gunakan tool virtual segmen delete ya lalu kita klik bagian-bagian garis ini oke ini kembali Oke usahakan garis lingkaran menjauh dari mobil ya supaya dia bisa terpotong cukup di luar area mobil agar mobil seperti ini ah setelah itu kita grupkan saja ini atau kita satukan kemudian tekan tombol shift pada keyboard kemudian klik klik mobil Oke kita gunakan trim lagi ya trim selanjutnya klik kanan kembali kita pilih brick big matte RGB apart Oke selanjutnya kita bisa menghapus garis bantu lingkaran pemotong ini ini atau pisau kita anggap ini bisa kita hapus garisnya oke oke kita hapus ya hasil sih satu lagi oke rekan-rekan sini bisa melihat ya gambar sudah terpotong menjadi bagian-bagian mengikuti besaran lingkaran ya seperti ini Oke agar akan bisa paham ya selanjutnya bagaimana saya membuat atau memotong mobil seperti bentuk pajel ya Oke kita kontrol G kembali lagi ya persepart kontrol G Oke untuk membuat gambar terpotong terpotong seperti pajel kita gunakan table ya table menu table kemudian created new table selanjutnya tentukan number of row dan number of column ya columns Oke kita klik ini jadi kita pindahkan ke arah mobil lalu kita perbesar terbentukkan berapa bagian yang ingin kita potong menjadi seperti pajel mobilnya ya Oke luar sini Oke selanjutnya klik kanan pada mouse Hai pilih konfet tukar pesa ini pilih ini klik kemudian kita klik mobil gunakan tombol shift keyboard tekan tahan lalu klik mobil selanjutnya kita klik trip Oke arahkan kursor ke mobil klik kanan klik kembali blikbet blik bitmap RGB apart ini ya klik Oke sekarang kita pindahkan atau kita hapus gambar ke table ini ya selanjutnya bisa kita lihat dan bisa kita geser dia akan terpotong-potong menjadi bagian-bagian seperti pajel ya jadi disini bisa dijadikan kuis untuk menyatukan gambar-gambar terpisah ya cukup mudah untuk menyatukan gambar-gambar terpisah ini hanya dengan menekan ctrl-g dengan cepat Oke rekan-rekan nah itu hanya saran saja ya bagaimana mengembalikan mbak gambar yang sudah terpotong-potong ya seperti ini Oke hanya kira-rekan bisa memahami bagaimana memotong gambar seperti pajel terbelah dua seperti ini Oke seperti ini Hai dan seperti lingkaran-lingkaran ini ya setengah lingkaran ini Oke saja rekan-rekan itulah bagaimana cara memotong gambar dengan menggunakan carol draw ya Terima kasih 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 Terima kasih